Halo, selamat datang lagi di vlog saya Zandi Channel Ya, ini adalah Grand Mag Blind Fan saya yang kesehariannya saya pakai buat muat barang Dan vlog kali ini saya membahas tentang KIR Nanti saya akan jabatkan semuanya tentang singkatan-singkatan di dalam istilah KIR itu Ya, KIR adalah bahasa Belanda yang tidak bisa diartikan Dan merupakan satu rangkaian kegiatan untuk menguji kendaraan bermotor Sebagai tanda bahwa kendaraan itu layak digunakan Terutama buat kendaraan komersial Yaitu mobil angkutan barang dan penumpang Yang biasanya untuk digunakan secara umum Jadi, itu arti dari KIR secara keseluruhan Dan ini adalah beberapa singkatan-singkatan yang ada di samping mobil ini Di tampilan tulisan yang ada di depan saya ini Memang agak berbeda-beda di setiap daerah Ada yang dicat dan ada juga yang di stiker Kebetulan ini yang dicat di daerah saya Oke, untuk periodeknya di atas itu dicoret Karena sekarang di daerah saya menggunakan stiker yang ditempel di depan kaca Untuk berat kosong kendaraan ini sekitar 970 kg atau hampir 1 ton Ini berat kosongnya Kemudian ini adalah JBB atau jumlah berat yang diperbolehkan Sekitar 2000 kg atau 2 ton Misalnya kendaraan ini berat kosongnya 970 kg Maka beban yang maksimal kita angkut adalah 1 ton 30 kg Kemudian ini adalah JBI atau jumlah berat yang diijinkan itu sama dengan GVW tadi atau JBB tadi Sekitar 2000 kg Kemudian ini adalah MST atau muatan sumbu terberat Itu diperbolehkan sekitar 989 kg Adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap beban Untuk mengoptimalisasi dengan rancang bangun konstruksi kendaraan Yang bisa lebih efisiensi Karena ini blind van jadi maksimal 2 orang aja yang beratnya di total 120 kg Kemudian untuk muatan barangnya sekitar maksimal 850 kg aja Untuk kelas jalan terendahnya sekitar disini tulisannya kelas 3 Atau lawless route kelas Untuk kelas jalan terendah bisa jadi untuk tipe pick up atau mobil box atau blind van Untuk periodik per 6 bulan Di daerah saya itu ditempel di depan sini Jadi ditempel stiker bukan dicet di samping Atau ditambahin stiker di samping tempat kir tadi Jadi agak berbeda Ya untuk buku kirnya seperti ini Mungkin sama seperti yang di daerah teman-teman Mungkin kalau saya zoom gak begitu kelihatan ya Cuman ya kurang lebih ya sama ya Ini barusan saya bayar pajak sekitar Baru-baru aja sekitar 240 ribuan Itu setiap periode agak berbeda-beda Ya ini blind van 2016 dan ini adalah status pengguna dan nomor rangka landasan atau chasisnya Dan ini adalah dimensi bodinya dan besi plat yang digunakan untuk lantai di dasarnya Dan ini ukuran ban yang dari standar pabriknya Kemudian ini adalah GVW dan JPP tadi 2000 kg Kemudian ini sumbu 1 dan sumbu 2 ini masing-masing beda Excel depan sekitar 500 kg Excel belakang sekitar 600 kg Jadi untuk kedua Excel sekitar 1110 kg Tapi disini saya lihat sekitar 1 ton 29 kg untuk MST nya jadi mungkin agak berbeda di tulisan di luar tadi Kemudian ini adalah hasil uji dari pengereman Lampu Terus bahan bakar emisi dan macam-macam Dan oke sekarang kita lihat dimensi mobil ini sih Jadi saya udah hampir 4 tahun pake mobil ini Untuk dimensinya itu panjang keseluruhan mobil ini tuh sekitar 2,3 meter Kurang lebih ya 2,2 meter lah ya Nggak sampai 2,3 Untuk lebarnya sekitar 1400 atau 1,4 meter Dan tingginya agak lumayan sekitar 120 cm atau 1,20 cm Lumayan buat ngangkut kolkas satu pintu Jadi saya sudah hampir-hampir hafal dengan ukuran dimensi mobil ini Dan untuk di tingginya itu kurang lebih ya Sama kayak grand mag pickup Di atap depan sampai belakang sekitar 1,8 meter ya Kurang lebih seperti itu Jangan lupa saya akan bikin vlog lagi Tentang tarif atau harga jasa angkut di blind fan Dan jasa angkut di grand mag pickup Karena tarifnya juga ada sedikit berbeda Tapi blind fan lebih mahal Karena blind fan ini adalah segmen yang berbeda dengan pickup Oke sampai jumpa Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton vlog saya